Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi ini ya pelukotokannya ya LG LG Mini Home Theater MDD262 kata pemiliknya itu suaranya kecil ya tapi ini setelah saya coba ya coba tuner ini gak masalah ya nah ini tuh suaranya gak keluar jadi suaranya itu malah gak keluar sama sekali tuh ya udah 20 ya oh kecil banget keluar tapi kecil banget nah seperti itu ya kecil banget harus volume besar tuh kecil tapi gak terdengar sama sekali ya nah nah dan ini CD nya juga saya coba tidak mau ya nah ini sudah saya kasih dua buah kaset ya CD nya dia tidak mau sama sekali DVD jadi tambah tambahnya juga agak aneh ya gak masalah dia gak mau sama sekali tuh di satu udah gak mau kebaca di dua cuma reading aja reading aja kerusakan kerusakan seperti ini kecil gak kecil kemungkinannya ini saya matikan dulu ya kemungkinannya itu bisa dari apa namanya power supply nya power supply untuk rangkaian ampli nya ya bisa juga di rangkaian ampli nya nah antara itu ya kemungkinan antara itu di kecil banget ini suara harus dibesarkan ini sudah pakai switching ya karena enteng bangetnya supply nya sudah pakai switching oke nanti kita cek ya cek tegangan yang ke rangkaian ampli nya berapa yang ke yang output nya keluarnya berapa ya normal atau tidak ini saya pas dulu ya biar gak terganggu antenanya ya pas dulu oke biar gak dulu oke ini sudah saya apa bungkar ya bersihkan juga tapi ya gak terlalu bersih gak masalah nanti bersihkan lagi oke ya ini suaranya kecil banget kecil banget bahkan menurut saya ya gak bersuara ya kecil banget kemungkinan ya seperti yang saya bilang kalau tidak rangkaian ampli nya ini isinya disini atau di power supply nya power supply nya nah untuk memastikan ya kita cek aja tegangan yang masuk ke ampli itu ada atau tidak ya biasanya dia terpisah ya antara untuk sistem kontrolnya ya maksudnya untuk panel ini tape impact itu sendiri ya untuk ampli dia supply nya sendiri ya jadi kalau yang sana nyala ampli nya bermasalah ya tetap berfungsi ya biasanya seperti itu kadang tergantung kerusakannya kalau sampai parah IC nya rusak atau consulate biasanya sampai protect-protect ya atau kadang tidak mau dinyalakan ini masih mau nyala kemungkinan ampli nya gak ada masalah ya ngecekannya seperti apa ya gampang aja pertama kalian cek aja di output nya kondisi mati ya jangan hidup itu consulate atau tidak langsung aja propositifnya kalian dapatkan ground body terus ini ke spiker-spikernya ya kalian cek aja nah gak consulate nah gak consulate ya tidak consulate biasanya kalau sampai parah itu dia consulate nah dia bisa sampai protect menyebabkan protect atau mati-mati atau bisa tidak hidup sama sekali nah langkah selanjutnya kita cek supply untuk ampli nya ya nah ini biasanya disini paling ujung disitu ada keterangannya enak ya kalau LG ini dia ada keterangannya ya kalian tinggal cek-cek aja ya nah seperti ini ya itu ada keterangannya 35V disini berapa adalah ya 12 5V 3,3 disini juga ada ya tapi kita gak fokus kesini ya karena dia nyala ya jadi kita aplikkan yang lain dan nanti kita cek juga gak apa-apa untuk memastikan yang lain normal atau tidak seperti itu ya ini langsung aja kita cek di supply untuk ampli nya seperti itu ya dan nanti bisa juga di cek ketika coba kita lepas apakah dia keluar atau tidak ini saya akan dulu saya lakukan dulu oke sudah on lepas muter pas muter terus kita cek aja langsung disini nah tuh gak ada sama sekali ya tidak ada sama sekali tidak ada eh ini belum saya dapatkan oke minah belum saya dapatkan ke ground oke nah tidak ada sama sekali ya otomatis dia gak akan bunyi ya sobat sekarang saya cek untuk supply ini disini ada supply minus 12 oke ada terus 5V 5V 1 2 3 disini oke ada ya 5V 5V terus berapa lagi itu 3,3 nah 3,3 ada ya ada masalah ya supply-sapplynya cuma yang untuk amplinya ini yang bermasalah ya eh gak ada sama sekali ya otomatis dia gak kerja ya sebenarnya sudah pernah juga ya kalau gak salah saya juga masalah di rangkaian ampli ya itu ya saya ganti transistornya ya transistornya atau IC-nya lupa saya ya ini harus dibongkar ya aduh ini lupa saya buka dulu ya jadi ini harus bongkar semua ya jadi kalian harus bongkar keseluruhan kita cek bagian bawahnya nanti kita cek secara fisik ekonya gak ada masalah nanti kita bongkar dulu ya harus dibongkar dulu bagian bawahnya ini agak ribet ya kalau ini ini tuh ribet untuk CD-nya CD-nya itu cuma optiknya ya kotor ya dia tinggal dibersihkan aja nah ini kalian harus pot ini dulu ya pot ini dulu ini kalau kalian lihat optiknya kotor nanti tinggal dibersihkan aja jadi ini ini ya untuk model-model seperti ini seri tiba apa aja itu ya harus bongkar semua ya nah ini kalian harus melepas semua jadi harus kalian lepas semuanya ya lepas semua CD-nya ini kalian lepas bongkar baru nanti oke ini akan saya bongkar ya nanti saya percepat aja ya nah permintaan juga ya biar utopul mas bongkarnya nanti tinggal di cepat-cepat biar kita juga tahu cara membongkarnya seperti apa yang pengen bongkar sendiri oke langsung aja ya saya buka selamat menikmati 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 keras ke sini juga seperti ini lagi transistor IC STRnya seperti ini ya seperti ada berca itu ya basah seperti itu ya ya kemungkinan STRnya tapi ini bisa kalian coba lakukan Resolder dulu ya Resolder dulu sebelum mengganti STRnya ya sebelum mengganti STRnya kalian coba Resolder dulu itu juga bisa ya bisa cek dulu masih nyepat STR tidak cuma 10V ya kalau dilihat secara fisik tidak ada yang lusak ya kum rentung juga tidak ada seperti itu ya nah itu langkah pertama itu bisa kalian lakukan Resolder seperti ini saya sedar dulu ya selesai 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi siapa tahu cuma bagian sini ya nah agak hitam-hitam mencurigakan ya di auto-coppernya ini juga ya di IC-nya juga ya di STR-nya ini saya coba solder ulang ya nah cuma itu aja ya nah terus ini akan saya coba dulu ya saya coba dulu sebelum saya ganti IC-nya ya karena apa pertama itu harganya mahal ya IC-nya dan di SOLOS ini gak ada yang jual saya harus order dulu online ya tentunya jadi untuk itu sebelum itu ya saya coba dulu ya bateri ya oke ini akan saya pasang lagi saya pasang lagi akan saya coba cuma yang ini saya skip aja ya masangnya ya biar menghemat durasi jadi langsung jadi pasang-pasang ya nah bungkarnya udah udah saya video tinggal masangnya aja tinggal pasang aja ya kebalikannya oke saya coba pasang lagi terus dicoba kalau masih ya harus ganti STR-nya oke ya ini jadi terpaksa harus ganti ya memang tidak bisa memang isinya bisa ya jadi memang minta ganti ya saya ganti baru ya serinya ini ya STL 5 X 6759 STL X 6759 dia harus diganti nah baru aman kan dulu biar ngepot ngepot saya klasik itu ngepot bis 2 dia harus diganti ya memang harus ganti saya memang dari pengalaman sebelumnya seringnya saya harus ganti ya memang minta ganti nah oke sip pasang biasanya ya saplai untuk amplinya itu tegangannya sekitar ya 20 sampai sampai 30-an ya biasanya antara itu ada juga yang lebih dari itu yang baru saya nyalakan kayak ini sebentar ya bungkus soldernya panas nah selanjutnya yang ngeblok kotok tapenya ya sekalian ya bongkar ini kotor seperti ini nah ini pingkok ya ini diturukan dulu ya ternyata yang sebelah itu pingkok tinggal kita setting ulang ya setting ulang head pingkok pingkok bisa gak sih langsung saya tekan gini agak susah ya keras ya bisa pingkok mungkin dipaksakan ini pernah kasetnya mungkin nyantol ya terus dipaksa ya oke udah lurus selamat oke udah terus sana lagi jadi sekalian ya sekalian nyerbis apa namanya ini sementara kalau kita belum tahu setelannya setel kenceng Terus kita putih ter beberapa ular 123 nah segini nama bisa jajar ya Oke kalau kurang Hai set lagi nah kelah mas telinga kita setel lagi sekarang kita bersihkan dulu singkan headnya asnya juga ya asnya ini seperti ini ya biasanya saya pakai pisau kater ya saya gini agak miring ya mungkin jangan lurus miring pan pelan aja jangan sampai asnya tergores juga atau cacat ya cat nanti juga mempengaruhi ya bisa bikin beliut-beliut kaset kusut ya bisa kalian harus pelan-pelan miring gini ya jangan gini dimiring gini kalian apa soakan ya ini enggak usah gini juga bisa ya tinggal lihat tingkatnya ya Apakah dia mempengaruhi yang terlalu banyak apa kita kasetnya ya kalau terlalu banyak ya kalian krok gini kalau enggak ya nggak perlu ya cukup jika pakai alkohol ya bisa ya oke nah ini untuk headnya biar kincong lagi saya biasanya pakai ini hai 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 how to solve Hai Jika cek aja ya jangan sekitar biar kincong lagi headnya Oke sekarang sebelahnya Oke kalau udah kalian pakai kapas yang bersih ya bagian persihnya untuk menghilangkan sisa obatnya digunakan kapas yang bersih atau menghilangkan sisa obatnya ini sebelahnya juga nah dah kinclong ya kinclong lagi Oh song seperti baru terus yang ini juga ya yang asnya ini ya yang tadi kotor puter aja kalian kosok-kosok seperti ini ya sambil diputar-putar ya nah kinclong pakai bagian yang bersih Oke dah kinclong ini satunya lagi sama bagian yang bersih sama aja ya Oke ya udah sip nih tinggal ganti karetnya aja ya Oke ya udah sip karetnya itu tadi saya cocokkan ya dengan yang ada di sana itu ya ukurannya sekitar 10 ya udah mulur yang kecil ingat ya pemasangannya jangan sampai melintir seperti ini ini kan melintir ya melintir belum pas itu harus kalian pas ke jangan sampai melintir nah seperti ini yang betul ya kenapa biar apa namanya eh kalau melintir itu eh riskan akan putus ya dia bisa menyebabkan putus oke ini belum pas oke ini belum pas oke masih melintir saya perbagi dulu tekrar belintir tapi nih Nah udah oke Udah gak menintir Sisanya ya karet-karetnya ini ya Nah ini sementara Saya pasang disini dulu ya Nah ini disini dulu Nah Susah, langsung dipasang ya Harus pasang Motornya dulu Udah pasang Motornya dulu Jadi sekalian ya ini Bongkar dan bongkar ya harus Bongkar sekalian Biar tidak dua kali kerja ya Tepnya CD nya nanti CD nya kita Lihat apakah dia mau baca Atau tidak Kalau gak mau baca ya harus Disetting ya Ini durasinya bisa lama lagi ya Panjang ya Wah Oke Sudah Masa tip Satu lagi Biasanya Disini ada sensor-sensornya ya Berupa suite Nah itu kadang juga Error ya Kalau lama gak dibakai Seperti kena debu Atau dia Terkadang Hitam-hitam itu ya Berkarbon Ini juga harus disemprot ya Semprot Termasuk di suite panel-panelnya ya Tapi tadi udah salah semprot Tinggal nyemprot aja Jadi Tidak berusaha video Kalau ini kan Kenapa Karet-karetnya ya Nanti Ini tinggal kita Pasang Ini bagian bawah Ini atas Ingat ya Jangan sampai Melintir Nah ini yang terpenting itu Pasang karet Ini itu Jangan sampai melintir Jangan sampai Ingat Jangan sampai melintir Seperti ini Melintir ya Yang namanya melintir Seperti ini Dia melintir Ini tinggal kalian Perbaiki aja Biasanya Seperti ini Sampai dia Tidak melintir Nah ini Melintir di sebelah sini Eits Nah seperti ini ya Jangan sampai Melintir Sekarang bagian yang sini Ini baru Mbahas mekanis aja Mekanis aja Seperti ini Masang gini Bisa makan durasi lama ya Makan durasi lama Oke gak apa-apa ya Semoga bisa Bermanfaat ya Kalian yang mau Ngeblok kodok sendiri Perlu diingat Yang kanan dan kiri Dia harus Perputarannya sama Kalau muternya beda Arahnya Berarti kalian Masangnya keliru Nah ada yang seperti itu ya Mas saya cuma Ganti karet aja Kok Jadi gak mau Suaranya kotok-kotok-kotok Karena Terbalik Tara kanan dan kiri itu Harus Sama perputarannya Kirinya Oke ini Saya tinggal Sodeh aja Ini STR-nya Saya ganti Dengan yang Baru Saya juga Yang tanya Mas Sudah saya ganti STR-nya Ternyata Masih Tidak mau Nah Itu Kemungkinan Langkaian Cek dulu Langkaian output-nya Ada yang Konsat atau tidak Yang pertama Sebelum Kalian Ganti STR-nya Cek dulu Ada yang Konsat atau tidak Output-nya ya Atau bagian Primernya juga Bisa Kalian cek Ada yang Konsat atau tidak Kalau tidak Ya Baru kalian Ganti IC-nya Seperti itu ya Tidak Tidak Oke Sodeh dulu Sekarang Sodeh dulu Sekarang Sodeh dulu Oke Sudah jadi ya Tinggal Masang lagi Kita pasang Lagi ya Oke Ini Langsung Saya pasang Skip Untuk Menghemat Durasi Tentunya Sudah terlalu Panjang Misalnya Bas mekanis Juga Nanti Belum CD-nya CD-nya Bermasalah Atau tidak Bermasalah Kita upload Kodok Juga Oke Ini Saya lanjut Pasang dulu ya Oke ya Tab-nya Oke Suara juga Sudah Oke Tuner Oke Oke ya Ini Sudah Jadi Jadi Fix Masalah Di STR-nya Ya STR-X 6759 Ya 6759 Nah Ini Kita cek Acah ya Tegangannya Seperti itu Ini Kita cek Tegangannya Buat atau Tidak Nah 34 ya 34,7 Terus Seandainya Mas Saya punya Kasus Sama Seperti ini Tidak Bunyi Power Supply-nya Keluar Tapi Tidak Bunyi Nah Itu Kalian Cek Acah Di Output Nya Nah Output Nya Tanpa Beban Speckernya Kalian Lepas Dulu Acah Nah Disitu Tinggal Kalian Cek Acah Di Specker Out Setelah Harus Tegangannya Setengah Dari Supply-nya Ini Tadi 34 ya Kurang Lebih 35 34 Kurang Lebih Berarti Separohnya Itu Sekitar 17 17 17 Tengah Seperti Itu Saya Taruh Disini Nah Seperti Itu Ya 17 Sekian Kurang Lebih Nah Yang Betul Seperti Itu Kalau Kalian Cek Output Ternyata Dia Tidak Keluar Setengah Dari VCC Atau Setengah Dari Supply IC Bisa Dipastikan Atau Kemungkinan Rusak Di IC Ampli Yang Rusak Itu Coba Kalian Ganti Seperti Itu Terus Ada Lagi Kasus Mas Sudah Saya Coba Supply Tidak Keluar Sudah Saya Coba Ganti STR Ternyata Masih Tidak Mau Keluar Itu Kalian Cek Dulu Jadi Misalkan Ini Kalian Lepas Tanpa Beban Keluar Atau Tidak Saya Lepas Seperti Ini Saya Lepas Jadi Ketika Tanpa Beban Dia Keluar Atau Tidak Jangan 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 Nanti Apa Namanya Masalah Di Amplinya Atau Bisa Juga IC Rusak Seperti Itu Ya Cek Tinggal Ini Aja Kalian Nyalakan Oke Nyalakan Dulu Mas Kalau Soketnya Ini Dicopot Apakah Tidak Nyala Tetap Nyala Tetap Nyala Cuma Ini Kan Untuk Supply Ampli Sama Amplinya Ini Kita Cek Aja Dia Keluar Atau Tidak Saya Cari Posisi Enak Dulu Nah Ya Seperti Ini Tanpa Beban Dia Harus Keluar Ini Posisinya Saya Kurang Enak Posisi Nah Ini Keluar Atau Tidak Mas Tanpa Beban Juga Tidak Keluar Oke Kalau Tanpa Beban Tidak Keluar Kalian Cek Ada Yang Konset Atau Tidak Di Bagian Output Terutama Cek Deodanya Cek Elkonya Tidak Konset Baru Bagian Primernya Bisa Elkonya Resistornya Itu Bermasalah Bisa Kebanyakan Seperti Itu Kalau Memang Terjadi Seperti Itu Tapi Untuk Kasus LG Seperti Ini Seri Tipe Apa Tapi Model Dalam Seperti Ini Itu Kebanyakan Kalau Tidak Keluar Yang Saya Alami Tidak Keluar Strom Ya Biasanya STR Tapi Kalau Ini Kalian Lepas Ternyata Ternyata Tegangannya Keluar Ketika Dicolok Dia 0 Berarti Rangkaian Amplinya Bisa Jadi Dari IC Yang Rusak Bisa Juga Seperti Itu IC Yang Rusak Atau Short Masih Nyimpan Strom Ya Kalau Saya Colokkan Agak Petik Oke Sudah Saya Lepas Oke Nah Kurang lebih Seperti itu Ya Tuh Tidak Masuk Waduh Sokatnya Bentar 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 Oke Ya Kurang lebih Seperti itu Ya Penanganannya Ya Ada juga Yang pernah Bertanya Ke saya Saya Coba Ganti STR Ternyata Ternyata Masih Seperti Itu Mas Oke Kurang lebih Seperti itu Ya Gambarannya Lebih pastinya Harus Dicek Ya Terus Ini Ada Kasus Selanjutnya Ini Tepuk Saya Obok Ya Sudah Ada Masalah Sekarang CD Ini Ini Dia Apa Namanya Untuk MP3 Dia mau Baca Tapi Untuk DVD Tidak Mau Seperti Ini Oke Oh Enggak Mau Kadang Mau Kadang Tidak Tadi Mau Sekarang Enggak Mau Seperti Ini Kadang Mau Kadang Tidak Nah Langkah Pertama Itu Bisa Kalian Cek Di Motor 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 Penggerak Piringan Motor Penggerak Optiknya Maju Mundurnya Ini Rusak Atau Tidak Tapi Ini Sebelumnya Tadi Saya Saya Cek Ketika Saya Bongkar Itu Sudah Saya Cek Kalian Cek Kondisi Seperti Ini Kalian Cek Kalau Normal Ini Normal Motor Penggerak Piringan Normal Penggerak Optiknya Normal Langkah Selanjutnya Saya Akan Lakukan Trim Untuk Mekanis Seperti Ini Agak Susah Kenapa Susah Ini Harus Wirah Wirih Apa Artinya Susah Kalau Kita Bongkar Semua Tidak Bisa Solusinya Seperti Ini Tekniknya Bagian Mudah Mudah Seperti Ini Sebetulnya Saya Untuk Masalah Nge-trim Sudah Sering Saya Bahas Perbaikan DVD VCD Kurang Lebih Semua Sama Tekniknya Ini Belum Tentu Semua Orang Melihat Video Saya Itu Biasanya Kebanyakan Orang Yang Melihat Bicara Saya Orang Orang Yang Butuh Memang Kebetulan Punya Penyakit Sama Seperti Itu Atau Tuser Yang Kebetulan Punya Kasus Seperti Ini Dengan Merk Yang Sama Biasanya Mereka Baru Buka Jadi Ini Akan Saya Bahas Lagi Mungkin Durasinya Akan Panjang Tapi Mudah Bermanfaat Jadi Jangan Permasalahkan Masalah Durasi Atau Apa Karena Memang Tidak Bisa Disingkat Seperti Ini Service Itu Tidak Seperti Segampang Yang Dibayangkan Jadi Kadang Bisa Setengah Hari Mengerjakan Kadang Sehari Belum Selesai Seperti Itu Nah Selanjutnya Ini Adalah Kita Coba Trem Ini Saya Sudah Sering Bahas Cara Ngetrem Dimana Ini Saya Zoom Caranya Biasanya Saya Biasanya Saya Sebelah Sini Yang Paling Pajok Sini Itu Saya Kecilkan Ke Posisi Paling Kecil Kiri Seperti Kalian Muter Potensio Mentok Kekiri Seperti Ini Sudah Mentok Belum Mentok Kekiri Selanjutnya Kalian Geser Sedikit Ini Belum Mentok Agak Susah Gak Apa Setelah Mentok Kiri Itu Kalian Geser Sedikit Ke Kanan Kalian Buka Seperti Potensio Biasa Seperti Itu Kalian Buka Nah Ini Aduh Enggak Kelihatan Saya Segini Aca Kurang Lagi Kebanyakan Kurang Lebih Segini Nanti Saya Kurang Dulu Tadi Keliatannya Segini Ya Segini Oke Memang Enggak Mau Baca Tadi Di Awal Juga Sama Aja Ini Optiknya Udah Saya Bersihkan Juga Aduh Gak Susah Ribet Ini Nah Lampis Seperti Itu Ya Nanti Saya Seperti Lagi Ngetrim Seperti Itu Nah Sama Aja Ini Saya Scrub Dulu Satu Nah Tekniknya Seperti Itu Agak Ribet Seperti Ini Jadi Menyapis Seperti Yang Dibayang Cuma Ganti Karet Cuma Ngetrim Ya Cuma Ya Tapi Praktiknya Ya Ya Pengerjaannya Cuma Setengah Hari Saya Nengakkan Lagi Oke Biar Masuk Dulu Baca Kita Lihat Nah Loh Mau Muter Kenceng Oke Mantap Ya Tapi Memang KD CD Kadang Mau Kadang Tidak Oke Ini Sudah Mau Tapi Saya Fokus Ke DVD Karena CD Kadang Malah Saya Fokus Ke DVD DVD Nggak Mau Muter Sama Sekali Nah Oke Sudah Mau Semua Mantap Ya Ini Harus Saya Pegangin Dulu Belum Saya Skrup Karena Memang Susah Ya Ngetrim Itu Memang Seperti Ini Untuk Khusus Model Seperti Ini Tipe Seri Apa Yang Modanya Seperti Ini Seperti Itu Nah Ini Sudah Keluar Sekarang Saya Apply DVD Berarti Kita Harus Milih Dulu Ya Play Dulu Nah Ini Sudah Nah Oke Mantap Spykernya Yang Satu Belum Saya Pasang Oke Ya Sudah Jadi Oke Mantap Ya Oke Eits Saya Hacetkan Bisa Stop Dulu Stop Papan Dulu Saya Kembalikan Dulu Keposisi Semua Oke Sudah Selesai Gampang Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Ngetrim Optik Seperti Ini Cuma Posisinya Bisa Kalian Lihat Kalau Biasanya Saya Seperti Ini Tapi Kadang Ada Juga Yang Tutup Atas Tidak Bisa Dibuka Harus Dari Bawah Repot Lagi Itu Biasanya Saya Nyerah Biasanya Saya Angkat Tangan Atau Biasanya Saya Coba Dulu Saya Coba Itu Artinya Saya Lepas Mekanik Saya Geser Seperti Tadi Tekniknya Ini Tadi Sekali Langsung Bisa Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Kalian Geser Geser Sampai Ke Posisi Semula Kalau Masih Seperti Itu Ya Udah Biasanya Saya Nyerah Fix Optiknya Biasanya Seperti Itu Ya Seperti Ini Jadi Kalian Perhatikan Posisi Awalnya Yang Perhatikan Jadi Sebelum Kalian Geser Posisi Awalnya Dimana Terus Kalian Geser Mentok Minus Ya Saya Bilang Minus Seperti Potensio Volume Dan Sebagainya Seperti Potensio Volume Seperti Kalian Kecilkan Dulu Terus Kalian Buka Seperempat Kecil Atau Dua Pertiga Ya Kecil Dulu Terlalu Gede Gede Kecil Dulu Sedikit Terus Seperempat Sampai Kembali Ke posisi Semula Terus Posisi Semula Itu Kalian Besarkan Sedikit Kalian Geser Kalau Masih Sama Aja Kalian Pindah Ke VR Yang Sebelahnya Yang Kalian Geser Puter Puter Tadi Itu Kembalikan Ke posisi Semula Terus Kalian Oblokotok Yang Sebelahnya Lagi Sebelahnya Lagi Nah Kurang lebih Seperti itu Tekniknya Seperti itu Ngetrim Ya Sudah Saya Sering Bahas Kalau Yang Belum Subscriber Saya Atau Kalau Kali Ini Mengikuti Pengen Lebih Tau Waki PCD Sama Kurang Lebih Sama Tidak Ada Bedanya Untuk Mekanis Kurang Lebih Sama Ini Durasinya Jadi Panjang Ini Saya Tutup Sampai Disini Aja Jadi Seperti Ini Service Kasus Ini Sering Saya Alami Di Semua LG Yang Sudah Model Seperti Ini Tipe Seri Apa Suaranya Kecil Paling Sering Masah Di Supply Ada Juga Yang Di IC Tapi Jarang Sekali Jarang Ini Sobat Lihat Di Youtube Tadi Saya Cari Nah Disini Saya Juga Pernah Bahas Nanti Kalian Bisa Lihat Ini Kasus Sama Nah Tipenya Ini GMDS 712 A5 Rusak Tidak Bunyi Sama Seperti Ini Kasus Sama Rusak Sama 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 S Str Berarti Seperti Itu Oke Ini Tinggal Nutup Sama Saya 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 Video Nanti Terlalu Panjang Sudah Panjang Tapi Mudah Mudah Bermanfaat Bermanfaat Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Jangan Lupa Kalian Like Videonya Kalau Kalian Suka Dislike Kalau Kalian Tidak Suka Share Biar Bermanfaat Jangan Lupa Disubscribe Atau Disubscribe Belum Subscribe Atau Yang Suka Channel Ini Aja Yang Pengen Ikuti Channel Ini Ya Diaktifkan Notif Tombol Lonceng Biar Selalu Update Oblo Kodokan Dari Saya Oke Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai